Selaku Ketua Panitia Krisma di Parokyo Hojang ya, mungkin sejauh mana persiapan dari panitia terhadap misa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu siang bisa disampaikan sejauh mana persiapannya sudah mencapai berapa persen? Ya, sampai hari ini hamil satu kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Timur sudah 90 persen panitia sudah maksimal untuk mempersiapkan. Terhadap kegiatan Krisma yang akan berlangsung besok itu dijadwalkan kita akan melakukan penjemputan di Lampu Merah itu pukul 13.30 karena kami punya tiga kegiatan yang pertama adalah kegiatan penjemputan Bapak Uskut dengan Bapak Bupati. Di pukul 13.30 itu kami akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan pastoran Parokyo Hojang. Setelah itu Bapak Uskut dan Bapak Bupati akan istirahat sejenak. Setelah itu Bapak Bupati balik kembali dan diharapkan Krisma akan berlangsung tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ini diperkirakan akan berlangsung kurang lebih tiga sampai empat jam. Nah setelah itu Krisma, karena Krisma ini diikuti kurang lebih 400 peserta Krismawan dan Krismawati. Nah diharapkan akan berlangsung sampai pukul 19.30 setelah itu akan dilanjutkan dengan acara seremonial. Nah inti dari kegiatan kunjungan kanonik yang dilakukan oleh Bapak Uskut, Monsinyur, PC Mandagi, MSC yang akan berlangsung besok hari di Parokyo Hojang. Kami dengar juga ada tarian dari sekolah-sekolah yang juga meriahkan dalam acara misalnya ini bisa disampaikan dan sejauh mana juga keteribatan umat dalam persiapan ini? Selain di acara komuni nanti juga akan didukung oleh tarian dari SMA Negeri 2 GK Cil dan di acara seremonial diharapkan juga akan kami tampilkan tarian Samra yang akan berlangsung dari saudara muslim yang ada di Watteg dan itu dukungan penuh yang akan dilakukan. Jadi kegiatan ini tidak hanya sebatas umat katolik tetapi juga dukungan dari saudara-saudara kita umat muslim yang ada di seputar Hojang dan Watteg. Terakhir apa yang menjadi harapan ketua panitia kepada seluruh umat di Parokyo Hojang sehingga partisipasi pada hari H pada hari besok? Harapan kami panitia dan khususnya di parokyo ini mudah-mudahan besok kita tepat waktu karena acara ini cukup panjang dan diharapkan umat besok itu sudah stay di dalam gereja pada pukul 13. Karena itu urutan uturan cara akan berlangsung secara ketat dan kita berharapkan bahwa tidak akan terjadi waktu melok karena kita akan dihadir oleh selain Bapak Bupati, Mons. Receman Dagi dan juga Bapak Bupati yang akan hadir di hari H besok.